KANGGU RIKO Kepentuan berupa barang maupun alat yang diperuntukkan untuk pekerjaannya masing-masing, diantaranya mesin jahit, etala setoko, alat tambal ban, dan lain sebagainya. Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widyatmoko mengatakan program KANGGU RIKO ini merupakan terbaru dari Kabupaten Banyuwangi, di mana pada tahun 2018 ini terdapat 29 desa pelaksana yang telah mengalokasikan anggarannya di APBDES. Masing-masing pada tiap desa terdapat 40 rumah tangga yang terdapat bantuan tersebut dengan total keseluruhan mencapai 1.160 rumah tangga penerima bantuan. Kepelangkan Banyuwangi Yusuf Widyatmoko ini adalah sebuah program inovasi terhadap pengantasan pemiskinan. Dan kebetulan ketua pengantuan pemiskinan itu Kabupaten Banyuwangi saya. Dan juga ketua kuatir Sabang Kamuwangi, makanya pakai kekuatan. Dan sebentar lagi, kemungkinan saya juga akan dipugasi kembali untuk menjadi ketua BNNK Kabupaten Banyuwangi ini. Karena ikut pemberantas tangkoba di Banyuwangi ini. Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko berharap desa yang telah menjalankan program KANGGU RIKO dapat tepat sasaran. Dan bagi desa yang belum menerapkan program ini, untuk secepatnya menerapkan program tersebut. Salah satu warga penerima bantuan KANGGU RIKO, Muhammad Amiruddin, warga desa jajak kecamatan Gambiran mengatakan, dirinya sangat berterima kasih kepada Pemda dengan bantuan sebuah alat tambal ban dan kompresor untuk usahanya, yang telah ia tekuni sejak tahun 1975. Sebelumnya ada bantuan, Sebelumnya ada bantuan-bantuan enggak, Pak, yang diterima? Dulu ada dari Pak Pak Karyo, Rombong. Harapannya, Pak, setelah diberikan ini seperti apa, Pak? Sebelumnya ada bantuan-bantuan, kerja rame, tapi jangan berjalan di mana-mana ini. Vian Firdaus melaporkan.